Kegiatan sekarang gue lagi ngantor as a visual merchandiser. Selain itu, ada beberapa project ala-ala di bidang textile sama direkturnya. Sama nge-styling juga masih sih. Tiga-tiganya punya porsi stressnya masing-masing kali ya. Kalau visual merchandiser itu bikin stress karena badan gue kecil terus kerjaannya harus bertenaga banget. Terus semuanya harus cepat. Apalagi gue di retail di fast fashion. Jadi literally gak bisa bengong-bengongan dan gini-gini kayak kuat lah lumayan ya ngangkat menekin. Kalau fashion stylist mungkin karena gue banyaknya ngolah brand fashion. Maksudnya ya mereka harus berdagang. Jadi tanggung jawab gue bukan hanya bikin sesuatu yang kece, fashionable. Tapi ya itu harus atraktif dan berhasil menjual produk mereka gitu. Kalau jadi brand director, stressnya gue sedang belajar untuk membalancing. Bagaimana mengatur antara idealis kayak ngidem dulu nih sama realistisnya gitu. Kalau kenapa hitam pada awalnya jawabannya hanyalah efektif dan efisien. Ya itu doang ya. Awalnya tuh cuma buat pakaian pribadi gue doang nih jaman kuliah. Terus ya udah kalau pake hitam tuh gue ngerasa awalnya cepet aja gitu ya. Gue punya lima baju yang sama warna hitam semua. Terus udah tinggal kayak yang ini cuci besok pake lagi yang lain. Walaupun orang kiranya ngeganti baju kali ya. Tapi lama-lama gue merasa kayak diri gue sendiri gitu ya. Kayak ini kayak gue deh. Terus udah gitu ya udah berjalan begitu aja. Lama-lama karya tuh. Kalau bikin warna hitam tuh kayak langsung jadi aja gitu loh langsung. Kalau ngecap pake warna hitam tuh langsung jadi. Walaupun kadang-kadang ada dosen gue yang dia seleranya warna-warni gitu ya. Kalau nilai gue selalu jelek. Karena gue hitam terus gitu ya. Tapi gue disitu kayak bodo amat gue. Ganjarin nilai gue. Sebenernya gue pengen ngebangun diri gue nih sekarang. Sebenernya gue mau nyebutin ini. Ternah ya. Justru titik baru untuk gue menjadi gue sekarang. Mungkin pada saat itu kalau lo liat. Liat kondisi aslinya mungkin terlihatnya terpuruk gitu ya. Gue di tinggal bokap gue SMA. Dulu gue gak kayak gini sih. Dulu kayak ya anak mami lah anak papa gitu. Gak bisa cinta gitu. Terus udah gue mau ngalami. Apa ya kayak tadinya gak bisa jalan kaki. Harus berani jalan kaki. Gue sebenernya sejujurnya bersyukur banget sih bisa cerita ini. Karena hanya orang-orang terdekat doang yang tau. Tapi kayak gue pernah merasakan kayak. Harus berangkat pagi-pagi sekolah dengan kendaraan umum. Terus jalan kaki ke sekolah. Awalnya gue nangis gue kayak. Ya seolah anak-anak kayak gitu kayak nangis kayak. Gak banget ini panas ini itu. Terus kayak gue merasa hidup yang lo melihat. Pagi-pagi orang baca koran di kendaraan umum. Terus ada anak kecil lagi belajar gitu. Terus pagi-pagi lo ketemu ibu-ibu yang selalu nyapu di depan rumahnya. Selalu senyum gitu ya. Justru gue merasa lebih hidup dibanding gue di dulu. Kayak tinggal naik turun mobil. Tinggal klopon tinggal ini terus ya. Jadi makanya gue bakal bilang itu titik-titik baru gue. Dan yang paling gue syukurin justru gitu. Dan kenapa gue bisa energi gue, passion gue bisa segininya. Itu ya karena titik itu gitu. Kalau balik ke masa lalu enggak sih. Karena menurut gue perbaikan itu di masa depan sih. Bukan di masa lalu. Di inspirasi gue akan selalu lihat balik lagi ke diri gue sendiri. Tapi kalau agak terkesan egois ini. Atau kepedean. Tapi kan emang biasanya seperti itu. Gue bakal lihat lagi ke diri gue sendiri kayak. Pasti yang lagi mempengaruhi gue di sekitar gue. Dan pasti yang bisa jadi manfaat ketika karya gue itu udah jadi gitu. Tentang transparasi isu gitu ya. Kenapa yang jadi curiosity adalah transparasi isu itu sih. Bagaimana kita tetap harus jadi seseorang yang bertanggung jawab gitu. Akan inspirasi tersebut gitu. Sekarang kan as a simple as kayak like, like, like. Gue mau bikin kayak gini. Ya itu emang udah gak bisa sesuatu yang disalahkan. Dan sesuatu yang kayak, lo nyontong, lo nyontong lo apa. Mungkin itu balik lagi pola pikirnya bahwa. Oh betul sekarang semua orang tuh udah bisa menginspirasi siapapun gitu. Justru bagaimana bertanggung jawab akan si mencomot-comot inspirasinya itu gitu. Eh kalau hard work doang tanpa kita menyadari itu. Gift kita gak akan pernah bersyukur. Atau sih menurut gue akan menjadi individu yang sombong. Dan menurut gue lawan terberat gue tuh bukan saingan. Bukan siapapun. Tapi adalah si rasa sombong itu gitu. Bukan di top ya lebih 8 bleg. Takkimal.